Pemirsa dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi lakukan tahap pertama kegiatan diseminasi audit kasus stunting 2024. Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Jambi, tahap pertama kegiatan diseminasi audit kasus stunting 2024 telah dikelar di Aula Bapeda Kota Jambi pada Senin 29 April 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyusun strategi lebih lanjut guna mengatasi masalah stunting di wilayah tersebut. Menyikapi hal ini, PJ Wali Kota Sri Perwaningsi mendekankan pentingnya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat, terutama pada lurah, camat, dan RT. Tari ini, pemerintah Kota Jambi lakukan kegiatan diseminasi audit kasus stunting tahap pertama. Dari forum ini, diharapkan nanti kesempatan penurunan stunting di Kota Jambi ini akan menikmati canggulnya. Bagaimana kita tahu bersama bahwa di nangka stunting 2022 yang lalu, Kota Jambi ini menduduki atau memiliki kasus stunting sebesar 46%. Nah, kemudian, di tahun 2023, maksud kita sebenarnya 12% tapi belum tertabit, nah, angka kita masih di angka 30%, 13,5%. Selain itu, Suri mengungkapkan harapannya bahwa melalui forum ini akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di Kota Jambi. Seperti yang diketahui bersama, angka stunting 2022 yang lalu, Kota Jambi ini menduduki atau memiliki kasus stunting sebesar 14%. Dan kemudian di 2023, target sebanyak 12%, namun belum tercapai karena masih di angka 13,5%. Sementara itu, Suri juga menyampaikan harapan di 2024, Kota Jambi mampu mencapai target angka penurunan stunting yang ditargetkan berada di angka 10%. Detail terkait lokasi dengan jumlah stunting tertinggi juga diungkapkan Sri Purwaningsi dalam forum ini, di mana Jambi Timur menjadi daerah dengan jumlah stunting tertinggi, mencapai 113 balita, diikuti oleh Kejamatan Jelutung dengan 77 balita. Dan di tempat ketiga adalah Kejamatan Palmerah dengan 35 balita. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.